Pemirsa muslimin muslimat Pemirsa muslimin muslimat Sebagai yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Bahwa pada saat ini kami melanjutkan program finishing bangunan asrama putra maupun asrama putri Sebagai yang kita saksikan untuk bangunan asrama putra Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemasangan keramik di bagian depan asrama putra ini sudah terselesaikan Begitu pula pemelesterannya Dan Alhamdulillah pada hari ini sudah dilanjutkan pengacian untuk bagian depan asrama putra ini Ada pun untuk bangunan asrama putri Sebagaimana yang kita saksikan Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada hari ini sudah memasuki tahap pemasangan tralis di bagian teras Kemudian juga sebagian tukang kami minta untuk Melanjutkan pembangunan pos jaga atau pos keamanan Untuk pondok pesantren al-islam karan ini Pemirsa muslimin muslimat Kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh pihak yang telah turut andil Dalam program investasi akhirat pembangunan pondok pesantren al-islam karan ini Mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang telah diperbantukan untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren al-islam karan ini Semuanya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa muslimin muslimat Kami mohon doa dari antum semuanya Mudah-mudahan pondok pesantren al-islam karan ini menjadi pondok yang diperkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa muslimin muslimat Insya Allah setelah program finishing bangunan asrama putra Maupun bangunan asrama putra ini Kami akan melanjutkan program pembangunan berikutnya Yaitu pembangunan dapur dan juga kooperasi untuk pondok pesantren al-islam karan ini Oleh karena itu kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program investasi akhirat Pembangunan pondok pesantren al-islam karan ini Masih terbuka lebar bagi yang sudah turut andil dan tidak turut andil kembali Maupun bagi yang belum turut andil Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kemudahan Dalam segala urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa muslimin muslimat Kiranya sekian dan demikian informasi Dan laporan yang kami sampaikan Berkenaan dengan program pembangunan pondok pesantren al-islam karan Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan Mohon maaf atas segala kekurangan Dalam kami menyampaikan laporan ini Saya Yusuf rahmatullah Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau seandainya saya punya uang 100 ribu rupiah Saya keluarkan 10 ribu rupiah Berarti uang saya berkurang Uang saya menjadi sisa 90 ribu Dan ini keliru Ini hitung-hitungan orang kapitalis Kalau hitungan dalam islam Tidak Bukan karena Nabi SAW telah bersabda Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sadaqah Mungkin secara adat jumlah Anda melihat Oh 100 ribu berkurang 10 ribu Tapi sebenarnya Anda sadar atau Anda tidak sadari 10 ribu yang Anda keluarkan Justru akan mendatangkan keberkahan di 90 ribu yang tersisa Sehingga akan banyak sekali manfaatnya sisa uang itu Plus lagi Allah akan menggantikan Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka Dan lagi Allah SWT akan memberikan pahala yang besar Melimpah Yang kita akan panen dari uang 10 ribu Yang sudah kita sedekahkan itu